Pemirsa berwisata tak selamanya melihat pemandangan indah yang memanjakan mata dan tentunya pikiran. Nah di Lembang Bandung ada sebuah benteng peninggalan Belanda yang kini justru didatangi para wisatawan yang ingin merasakan kisah mistis tentang penampakan noni-noni Belanda. Tersembunyi di tengah hutan pinus dan jauh dari permukiman warga. Benteng yang dibangun Belanda tahun 1906 bertepatan dengan momen erupsi gunung Tanguban Parahu. Benteng Belanda yang berada di kawasan puncak Bukit Gunung Putri, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menyimpan kisah mistis. Betapa tidak, bangunan tua tempat penyimpanan senjata pasukan Belanda ini kini terbengkalai dan banyak ditemuhi ilalang. Namun, aura mistis ini ternyata tak menyerutkan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke benteng ini. Lalu dari mana datangnya kabar mistis tersebut? Ya kebanyakan yang mengambil rumput pernah menemukan orang-orang yang ada di sekitar itu memang orang Belanda. Dengan ceritanya ya ada noni gitu. Tapi kenyataannya di sana itu sekarang itu ya dipakai tempat wisata. Nah karena dipakai tempat wisata di sini ya kepada warga pengunjung yang datang ke sini mengharapkan dan memohon gitu untuk tidak gaduh di lokasi itu. Kondisi bangkar Belanda pada saat ini masih terawat dengan baik. Hanya beberapa bagian yang sudah rusak karena termakan usia. Untuk bisa menjangkau lokasi benteng Belanda bisa dicapai melalui gerbang wisata Gunung Putri dari alun-alun Lembang dan dari Gunung Tangkuban Parahu. Jika ingin berkunjung harap ekstra berhati-hati dan dianjurkan untuk dilengkapi alat untuk mendaki. Mengingat jalan meluju lokasi terdapat jalan menanjak dan turunan yang cukup curang. Sebanyak perjalanan juga akan menjadi licin dan penuh kabut tebal jika sebelumnya digoyor hujan. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.